Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai janji kita Hari ini Tanggal 1 ya Kita akan mencoba Aplikasikan Trikoderma Jadi dia Udah berbuih Aduk dulu bentar Sip Hari ini Kita aplikasikan Untuk tanaman durian kita ya Ini kemarin Kita bikinnya itu Setengah kilo anfus Dua kilo kentang Dua kilo gula pasir Dan Berapa liter air hujan 30 liter air hujan Oke Kita perbanyak anfusnya Nanti Kita aplikasikan Ini dosisnya berapa nih Bang Jul Satu gayung Dua gayung Indukan anfus Dicampur lagi Air hujan Sampai penuh dengan Satu ember cat ini ya Wess Ini Marwin lagi Menambahkan air hujan Sip Kita tunggu sampai penuh Oh ya Bahas ini ya Ini kayu Bukan illegal logging ya Teman-teman ya Ini kayu Cempedak Di lahan kita yang ini Ini lahan kita juga Kita tebang Untuk Bikin Satu pondok Lagi Karena nanti Begitu ini Kita staking Rencananya Insyaallah ya Akan kita tanam lagi Penambahan Lahan lah Gitu ya Ini Lahan karet tua Kita staking Insyaallah Bulan depan lah Nah Ini Kayu-kayu yang bisa kita pakai Sudah kita ambil Mudah-mudahan nanti Jadi Satu pondok Untuk ngopi lagi disana Oke Ini sudah Dicampurkan Dua gayung Indukan Anfus tadi Dengan Satu Ember Cat penuh Air hujan ya Ini air hujan Ini tampungannya Ini memang Kita peruntukkan Untuk menampung air hujan Biasanya kita POC Menggunakan air hujan ya Nah Ini dosisnya berapa Bang Jul Satu Gayung ya Nah ini Dosisnya Satu gayung Untuk satu batang Sip Ini super tembaga kita Lihat tuh Makin cantik 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 Berayun Di mana nih Di pangkal atau di ujung Ini disiram di ujung sama Marwin nih Oh salah instruksi Marwin Salah instruksi Kita ikutin Marwin Di pangkal Min Oke Nah Bedanya kalau ini Kita di pangkal ya Kalau untuk Organik Tapi kalau kimia Dia di ujung Nah disitu Di pangkal Batang Dosisnya Satu gayung Nah untuk organik Kita memang manual ya Untuk penyiramannya ya Biar terasa juga nih Pekerjaannya Betapa beratnya gitu ya Kita sikat terus Siram siram Satu gayung cukup Kemana Sini lagi Wih langitnya bagus Sini lagi Sini lagi Oke Ini ada Bang Jul Lagi jadi mandor Kita tanya-tanya Bentar Bang Jul Iya Bang Ini Trikoderma ini Fungsinya apa Bang Jul Ini kan jamur baik Kerjaan dia itu Menyerang jamur jahat Yang kayak genoderma Yang merugikan buat tanaman Nah Di kita ini Genoderma ini Termasuk endermik ya Pasti ada gitu Jadi Ibaratnya Ada polisi Ada polisi Ada penjahat gitu Kalau Triko ini Ibaratnya ini Polisinya Jadi penjahatnya itu Harus ditekan Seminimal mungkin gitu Oke Dan tanamannya juga Ya sehat lah Akarnya bisa kemana-mana Ini biasa Sebaiknya berapa kali setahun nih Ini Paling cepat ini Sekali dua bulan Sekali dua bulan Paling cepat Paling cepat Kita nanti Mungkin rotasi Sekali empat bulan Oke Ini bisa gak Dikombinasi dengan Kimia Bang Jul Kalau buat kimia Disarankan Jangan Bang Kalau ini jamur ya Makhluk hidup Kemungkinan besar Ketika bersinggungan Dengan kimia Dia akan mati Oh gitu Nah Kalau langsung Kita beli Anfusnya Langsung dipakai Gitu gak bisa Bisa Bang Bisa juga Bisa Nah Ini kan kita aktifasi ya Yang awalnya Anfus itu Ya Kalau buat Setengah kilo itu Kita bisa dapat berapa lah Gitu Tapi untuk Lahan segini kan nanti Kita butuh berapa banyak Gitu Kita aktifasi Kita perbanyak lagi Dari indukan yang sudah ada Jadi Ya Yedet model Jadi Petani muda itu Harus cerdas ya Ya benar Kita Ya ngecil lah Ibaratnya Setengah kilo Buat Lahan 1,7 hektare Inilah Nah Bang Jul Ini kan pertumbuhannya Jadi sangat luar biasa Ini kan ya Apakah memang Kombinasi antara Organik dan kimia itu Memang menjadi hukum wajib Bagi petani-petani Buah itu Nah kalau menurut kami sendiri Ini memang penting Bang ya Sebab Unsur tanah itu Kalau tanah itu Kita selalu kasih kimia Ya tanahnya akan jenuh Oh iya Tanahnya jenuh ya Kalau dikasih kimia terus ya Ketika kita Bantu dengan organik Insya Allah tanah itu akan baik lagi Dia Kegemburannya juga terjaga Ibaratnya Ini Yang organik yang kita kasih itu Dia mengurai Mengurai Zat-zat tanah itu Yang sudah dipegang oleh Organik itu Nah dia sistemnya begitu Oleh kimia Ketika kimia itu Pegang dia Dan dikasihkan ke tanaman Ini kan tidak berkembang Tapi ketika kita kasih organik Ini nanti dipecah lagi sama dia Diurai lagi gitu Nanti berkembang lagi Unsur-unsur hara yang ada Di sekitaran tanah kita Nah itu bikin tanahnya Enggak jenuh dan Tidak matilah gitu tanahnya Oh Oke oke Jadi teman-teman ya Kenapa di kebun serendit ini Kita selalu mengkombinasikan Antara kimia dan organik gitu ya Walaupun sebenarnya secara Aplikasinya Kami lebih banyak menggunakan Organik ya 30% Balah Kami menggunakan POC dan kompos Baru 30% nya Menggunakan kimia Gitu ya Bang Jul ya Ya 70% organik 30% kimia 30% kimia ya Nah kecuali Insek ya Sama fungisida ya Bang Jul ya Itu yang belum kita ketemu Untuk Organiknya ya Ya ada mungkin Organiknya Di Untuk hama itu Tapi ya Kita juga harus selingi Dengan kimia Ya sebab Kalau di organik kan Kita lebih kepada Pencegahan ya Ketika dia sudah Mulai terserang Ya mau tidak mau Kita pakai kimia Oke Jadi Bang Untuk Trikoderma ini sendiri Sebaiknya 3 bulan sekali ya Eh berapa tadi Paling cepat 2 bulan Paling cepat 2 bulan ya Tapi karena kami Punya banyak POC gitu ya Jadi Bulan ini Pakai ZVT Bulan depan Pakai Trikoderma Bulan depan pakai Asam humat Bulan depan pakai Asam amino Ya jadi Lebih banyak Variasi organik ya Bang Jul ya Di kita ya Nah teman-teman Kalau tertarik Wih Bang Jul udah pergi Sombong Keliling ya patroli Nah kalau teman-teman Tertarik untuk Mengembangkan Pupuk cair organik Bisa dilihat Di video-video kami sebelumnya Lengkap diulas Bagaimana cara membuatnya Sangat detail Sehingga Pasti Dipastikan teman-teman Bisa membuat sendiri Gitu ya Nah Itu dulu Teman-teman Dari Kebun Serindit Mudah-mudahan Bermanfaat Salam sukses Petani Indonesia Dari Kebun Serindit Dari Kebun Serindit Dari Kebun Serindit Dari Kebun Serindit Dari Kebun Serindit